Dengan adanya kejadian al-Zaitun, ini penting, kalau kami sampaikan, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat besok hari Senin akan menyikapi tentang kejadian yang ada di Zaitun. Sebenarnya kami sudah beberapa kali menyikapi sesuai dengan perintah Pak Gubernur. Bahkan menguatkan kembali, Pak Gubernur tadi malam yang memerintahkan kepada saya untuk merespon apa yang terjadi hari ini tentang al-Zaitun. Kemarin juga saya sudah ke situ, dan itu juga salah satu tugas, dan sekarang ada tugas kembali untuk merespon harus bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menyikapi masalah al-Zaitun. Karena pemerintah ini bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat kalau pemerintah tahu apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Apalagi menyangkut pondok pesantren. Nah sekarang ada kejadian kemarin. Untung pihak aparatis itu bisa mengantisipasi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara muslim dan muslim. Bahkan tidak ada kemungkinan antara pesantren dan pesantren. Kejadian kemarin yang selesai adalah yang mengadu domba. Yang rugi pihak al-Zaitun. Yang rugi pihak masyarakat kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah khusus kami sebagai komunitas pondok pesantren, tolong mari kita jaga citra pondok pesantren. Sehingga jangan sampai citra pondok pesantren ini rusak gara-gara berita yang tidak pasti, ataupun gara-gara pitnah, ataupun gara-gara kejadian di pesantren itu sendiri yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma dari kama. Jadi internal pesantren harus menjaga citra pesantren. Masyarakat pun harus menjaga pesantren. Pesantren ini sebagai tempat penggemblengan anak-anak dan penguatan akidah, penguatan amaliah. Pesantren ini sebagai benteng akidah. Pesantren ini sebagai benteng moral. Oleh karena itu mari kita jaga bersama-sama. Bukan berarti tidak boleh mengkritik, bukan berarti tidak boleh mengevaluasi, bukan berarti tidak boleh memberikan masukan kepada penuh pesantren. Silahkan. Tetapi dengan cara baik dan tidak dengan cara merusak citra pesantren itu sendiri. Saya berada dalam keadaan yang belum bisa membuat sebuah keputusan pihak pemerintah PEMPROP sebelum ada gerakan permusyawaratan yang akan dilaksanakan pada hari sini nanti. Jadi minimal saya akan mengundang 300 Kiai. Di situ ada Hermas, ada Kemenag, ada MUI, dan juga ada pengimpinan penuh pesantren. Karena tidak semua pengimpinan penuh pesantren, dan ulama Syahul Masaih masuk kepada pengurus MUI. Tidak semua masuk kepada Ormas. Ormas Islam maksud saya. Bukan Ormas kemasyarakatan. Nah oleh karena itu, harapan kami tidak terulang lagi pengerahan masa kepada penduk pesantren. Karena penduk pesantren juga nanti akan bergerak. Mereka juga tidak mau terjadi hal yang tradingkan untuk menjaga citra dari penduk pesantren dan dalam pesantren juga bergerak. Ya seperti itu ada. Jadi hentikan gerakan-gerakan itu percayakan terhadap pemerintah. Pemerintah insya Allah akan sebijaksana mungkin, sesuai dengan norma yang ada dan sesuai dengan normatif yang ada. Jadi pemerintah membuat sebuah keputusan memakai dua payuh hukum. Satu, payuh hukum norma, sosial kemasyarakatan. Yang kedua adalah normatif, legalitas formal yang dibuat oleh negara. Kemudian juga pemerintah insya Allah akan bijak membuat sebuah keputusan sesuai dengan uturan yang ada dan akan bijaksana sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sekalipun agak sedikit bertengah dengan legal formal yang ada. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya kuatkan, tolong jangan main hakim sendiri, jangan ada pengarahan masa, tunggu dari pemerintah. Insya Allah pemerintah pun tidak akan tinggal diam. Kok selama ini pemerintah diam? Tidak. Saya kan sudah pernah ke sana. Pemerintah sudah pernah ke sana. Emu sudah pernah ke sana. Maka hasil komunikasi kami akan kami rumuskan hari tersebut yang baik.